Salah satu dosen di umur Quran di Mekah Saya pernah dengarkan salah satu kaset beliau Dan unik sekali bagi saya Dia cerita, dia bilang ada satu orang teman Karena beliau tinggal di Mekah dulunya Kemudian ada satu temannya Tinggal di Jeddah, pengusaha Pada saat ketemu Kemudian temannya bilang Hai Sheikh Saya ingin Anda mengajarkan kepada saya doa Doa ini saya gunakan Untuk meminta tambahan rezeki sama Allah Kata Dr. Muhammad Saya tidak tahu Tidak tahu harus sampaikan doa apa pada saat itu Tapi terlintas di benak saya Membacakan surah Al-Dhariyat tadi Mua ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budul Ma'uridu minum rezeki Ma'uridu minum ayyutu imun Lalu dia bilang Inna Allah huwa razzaqudul kuwati al-matin Kata Dr. Muhammad Saya sarankan Kamu baca dalam doamu Ya razzaqudul kuwati al-matin Urzukni Wahizat yang maaf Tidak pernah berhenti stoknya Razzaqud Sebaik-baik tempat bersandar Berikanlah aku rezeki Kata Dr. Muhammad Berjalan waktu Saya sudah punya kesibukan Dia juga punya kesibukan Sebulan kemudian saya ditelepon sama dia Dia katakan Syekh Jazakallahu khairan Wahiz Syekh Semoga Allah balas anda kebaikan Razzaqudul kuwati al-matin Telah memberikan saya keuntungan 1 juta rial Satu bulan Dia bilang Saya amalin itu Allah kasih saya rezeki Ini contoh saja Baik Kita akan masuk sekarang Ke dalil-dalil Al-Quran Yang lebih banyak lagi Dan lebih dalam lagi Bagaimana Allah Maha mulia Maha suci Maha kuat Maha penyayang Menyampaikan kepada kita Kalau rezeki itu Allah yang siapkan Dan hanya minta kepada Allah Jangan bergantung pada yang lainnya Tidak perlu Bapak Ibu pergi ke gunung Ke gua Minta tolong sama jin Tidak perlu Tidak perlu Semuanya sudah siap Allah menyebutkan dalam Al-Quran Kalau hanya Allah memberi rezeki Dan rezekinya ini tidak pernah habis Stoknya Dalam bahasa Arab Razak Kalau kita bicara suktansial Rezeki itu Kita mengatakan Razik Tapi kalau rezak Itu artinya Pemberi rezeki Non-stop Tidak pernah habis Stoknya Itu Allah sebutkan Selalu ada terus Pisang itu selalu begitu Dari zaman Nabi Adam Sampai hari kiamat Begitu terus pisang itu Pohon pisangnya sama Daunnya sama Buahnya sama Warnanya sama Aromanya sama Tidak ada bedanya Anggur sama terus Ayam sama terus Kambing sapi sama terus Siapa yang mengatur bulu di badannya Hewan-hewan itu Siapa yang mengatur kulitnya Buah-buahan yang sedang kita makan Isinya Durian yang teman-teman tahu Kita ini siapa yang buat kulitnya Sampai setajam itu Di dalamnya buahnya Seperti itu Wangihnya Seperti itu rasanya Dan tidak pernah habis Stoknya Tidak pernah berhenti Luar biasa itu Coba renungi teman-teman sekalian Dalam surah Al-Zariyat Surah Al-Zariyat ini Surah nomor 51 Dalam Al-Quran Surah nomor 51 Ayat 56 Sampai 58 Buninya Audzubillahiminasyaitonurajim Bismillahirrahmanirrahim Wama khalaktul jinn wal-insa Illa li'abudun Aku tidak ciptakan Kata Allah jinn dan manusia Kecuali untuk menyembah Li'abudun Sama dengan kita bilang Iyaka na'budu Hanya kepadamu kami menyembah Sembah itu begini maknanya Tunduk Patuh Cinta Takut Ini sembah ini Tunduk Patuh Cinta Takut Ini maknanya Itu sembah Jadi kalau Bapak Ibu baca La ilaha inna Allah Tidak ada Tuhan yang berhak Disembah Kecuali Allah Sembah ini Tunduk Patuh Cinta Takut Jadi kan Allah mengatakan Aku tidak ciptakan jinn dan manusia Kecuali Untuk tunduk padaku Untuk patuh padaku Untuk cinta padaku Untuk takut Kepadaku Itu targetnya Tujuan itu kita diciptakan Selebihnya nikmatin Kata Allah Ma'uridu minhum min rizqin Wa ma'uridu minhum ayyud'imun Aku tidak pernah minta balasan dari mereka Apalagi minta makan Kata Allah Allah gak butuh Allah keluarin buah anggur Allah gak butuh kita kasih sesajian ini ya Allah Lalu kata Allah di akhir ayat Di ayat 58 Innallaha Huwar razzaku Dhulku wa tilmatin Sesungguhnya Allah itu razzak Pemberi rizqin yang tidak pernah habis Toknya Dhulku wa tilmatin Sebaik-baik tempat bersandar Tidak ada ruginya bersandar sama Tuhan Allah Malah terpenuhi semua Ini kalimat yang luar biasa Ad Habit Terima kasih.